Masyarakat setempat mengatakan lembusura sedang membalaskan dendamnya Terima kasih telah menonton Saudaraku sekalian Bukit Pertapaan merupakan sebuah patilasan Pertapaan atau tempat bertapa Dewi Guli Suci Lokasinya ada di puncak Gunung Pegat Tepatnya di Risa Bagelenan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar Dewi Guli Suci merupakan putri dari kerajaan Kahuripan Dalam sejarah dikisahkan bahwa Dewi Guli Suci melakukan pertapaan Demi menyelamatkan rakyatnya dari kutukan lembusura Yang ditimbun hidup-hidup di dalam sumur di puncak Gunung Kelut Dewi Guli Suci melakukannya karena enggan dinikahi lembusura Lembusura tersulut amarah Akhirnya mengutuk bahwa setiap kali gunung meletus Maka laharnya akan mengalir dan melumatkan kawasan kediri Dewi Guli Suci tak menyangka perbuatannya justru membahayakan rakyatnya Ia pun melakukan pertapaan untuk menolak kutukan lembusura Untuk memohon keselamatan negerinya dari amukan amarah Kelut Tempat pertapaannya dipercaya ada di beberapa tempat Di antaranya di kuah Selomangkeleng Kediri Dan di candi pertapaan gunung pegat melitar yang saat ini kita eksplor Saudaraku sekalian entah ini nyata atau hanya mitos Yang jelas setiap terjadi letusan Kelut Masyarakat sekitar selalu mengungsi ke gunung pegat Di saat letusan besar Kelut pernah meratakan serengat dan sekitarnya Gunung pegat dapat lolos dengan mengesankan Inilah yang menguatkan anggapan bahwa candi pertapaan di gunung pegat Merupakan pertapaan Dewi Guli Suci Untuk catatan arkeologis mengenai candi pertapaan Dapat diperoleh keterangan mengenai prasasti candi pertapaan Prasasti candi pertapaan berasal dari tahun 1120 Saka Atau 17 Oktober 1198 Masei Yang masuk dalam kurun waktu pemerintahan Raja Serengga Dari Kerajaan Kadiri Dari Kerajaan Kadiri Saudaraku sekalian Lokasi gunung pegat berada di Kabupaten Blitar sebelah barat Jika dari alun-alun kota Blitar berkendara ke arah barat kurang lebih sekitar 10 km Lokasi candi pertapaan bisa dijumpai setelah mencapai puncak bukit Di sini pengunjung dapat mengamati keindahan bagian-bagian candi secara mendetail Selain tawaran pemandangan candi Pengunjung juga bisa menikmati suasana sejuk dan panorama indah dari ketinggian Hamparan sawah, pepohonan, dedaunan, perkampungan, serta rumah-rumah warga Akan terlihat sangat jelas dari atas bukit ini Untuk harga tiket masuk saat ini pengunjung belum dipungut biaya tertentu Hanya perlu membayar tiket parkir sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 Dahulu sebelum dibangun dan dibuka secara resmi Pengunjung akan sangat kesulitan untuk mencapai area pertapaan Selain kondisinya terjal juga jalannya sangat licin dan berlumpur Namun sejak dibangun dan diperbaiki pada tahun 2017 Wisata Bukit Pertapaan menjadi incaran banyak traveler Jalan yang dulu licin dan terjal kini telah berubah menjadi tangga beton indah aman dan nyaman Di sepanjang jalan anak tangga berjajar para pedagang yang menawarkan berbagai menu Selain itu tersedia tempat untuk beristirahat jika pengunjung kelelahan meniti tangga Di beberapa titik juga telah dibangun spot-spot yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berfoto Untuk mengabadikan momen indah Ornamenya dibuat sangat kekinian dan instagenik Oke saudara ku sekalian cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen di channel Eko Danang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh